Sementara itu, 4 jenasa korban longsor yang terjadi di desa Cipelang, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat selesai diotopsi di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenasa yang tertimbun material longsor temping penahan tanah di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat dikembalikan ke keluarga. Keempatnya sudah selesai diotopsi. Korban terakhir ditemukan pada minggu siang setelah tertimbun kurang lebih 19 jam. Selesai diotopsi di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, jenasa keempat korban longsor disolatkan keluarga dan kerabat. Kemudian keempat jenasa dibawa ke tempat pemakaman umum Pasir, Bogor untuk dimakamkan. Sebelumnya, pencarian korban yang tertimbun material longsor terkendala sulitnya akses jalan untuk dilewati alat berat. Hari Minggu, 22 Mei atau hari kedua pencarian korban longsor di desa Cipelang, Kecamatan Jijeruk, Kabupaten Bogor membuahkan hasil. Sejak pagi setelah memakan waktu 6 jam, korban keempat atau terakhir ditemukan tim sargabungan. Jenazah korban diketahui bernama Neng, berusia 24 tahun, tertimbun beton tebing penahan tanah dan sepeda motor selama kurang lebih 19 jam. Jenazahnya ditemukan tim sargabungan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan baru bisa dievakuasi setengah jam kemudian karena sulit diangkatnya material longsor. Selama evakuasi pada hari kurang lebih 6 jam berjalan dari pukul 07.00 sampai 13.00. Korban sendiri atas nama siapa Pak? Atas nama PNNK, umur 24 tahun. Selanjutnya jenazah korban dibawa kemana Pak? Dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Oke, pas terjadinya longsor berarti saat ini proses pencarian ditutup atau gimana Pak? Ditutup. Sudah dinyatakan selesai. Kemudian nanti akan dilakukan polisren untuk dilakukan penyelidikan terhadap kondisi paker yang rumput tersebut. Asyik penyelidikan, meskipun ahli, asyikah, 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 mengharap kepada kelainan atau tidaknya diperlukan waktu untuk dilakukan pendalaman. Selanjutnya jenazah Neng dibawa ke RS Polri Keramejati untuk diotopsi. Setelah diotopsi, jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan. Dengan ditemukannya jenazah Neng sebagai korban keempat atau terakhir, polisi menghentikan pencarian. Selanjutnya, polisi akan fokus pada penyelidikan untuk mencari tahu penyebab amrolnya tebing penahan tanah atau TPT setinggi 6 meter yang menimpa dua rumah. Empat orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Dari pantauan udara, lokasi longsor yang sempit sempat menjadi kendala tim sargabungan dalam mencari korban. Petugas tidak bisa memasukkan alat berat untuk mempercepat pencarian karena material longsoran.